Hai girls, aku Melly. Kali ini aku mau share apa aja sih penyebab munculnya fungal acne yang sering gak disadari. Nah girls, tahukah kamu mengenai fungal acne? Yap, fungal acne bisa terjadi di semua orang. Fungal acne sendiri memiliki tampilan seperti beruntusan namun biasanya memang sering muncul di area kening nih. Mengatasi fungal acne memang cukup tricky karena jika salah penanganan akan menjadi lebih parah. Maka dari itu kamu perlu tahu nih apa aja sih penyebab munculnya fungal acne? Penyebab munculnya fungal acne yang pertama adalah udara panas. Udara panas bisa memunculkan keringat yang apabila keringat bertahan lama tersebut akan menyerap pada kulit dan bisa menyebabkan munculnya fungal acne. Maka dari itu setelah berkeringat, misalnya sehabis olahraga atau beraktifitas di luar ruangan, jangan lupa untuk langsung mandi ya girls agar gak muncul fungal acne. Nah, kemudian masuk ke penyebab yang kedua adalah pakaian ketat. Yap, menggunakan pakaian ketat atau yang terlalu banyak layer bisa menyebabkan munculnya fungal acne ini. Kok bisa sih? Bisa dong. Karena menggunakan pakaian yang ketat atau yang terlalu banyak layer akan bisa membuat tubuh menjadi tidak leluasa dalam bergerak, sehingga dapat memunculkan minyak berlebih pada tubuh dan juga kondisi tubuh yang bisa menyebabkan lembab. Nah, fungal acne sendiri ini sangat suka banget loh muncul di area yang lembab. Untuk itu jangan lupa untuk selalu berpakaian yang nyaman ya girls. Penyebab munculnya fungal acne yang terakhir adalah kamu gak cocok nih menggunakan skincare yang mengandung fatty acid. Nah, fatty acid itu sebenarnya apa aja sih kandungannya? Jadi, kandungan fatty acid sendiri diantaranya adalah So, bisa jadi kamu gak cocok nih pada kandungan skincare tersebut girls. Karena kandungan tersebut bisa memicu pertumbuhan jamur. So, kalau kamu lagi mengalami masalah panggilek nih, coba deh cek lagi skincarenya apakah terdapat kandungan-kandungan yang tadi udah disebutkan. Oke girls, itu dia tadi penyebab munculnya fungal acne yang sering gak disadari. Kalau gitu, sekian dulu ya video dari aku kali ini. Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, subscribe, dan juga share video ini. Aku Melly, sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax